Intro Berikut 4 pebulu tangkis platnas persatuan bulu tangkis Indonesia yang memiliki kualitas fisik paling baik Ya, belakangan ini ramai berita soal kondisi fisik atlet platnas BBSI yang cukup memperhatinkan dan menarik atensi netizen Hal ini bermula dari viralnya sebuah foto yang menunjukkan kondisi tubuh Rehan Novancus Haryanto yang tidak edian usai kalah di Cina Open 2023 kemarin Rehan Novancus Haryanto itu terlihat tengah mengelap wajahnya dengan kaosnya sehingga perut buncitnya pun nampak sangat jelas Sontak, potret tersebut langsung menjadi viral, salah satunya oleh Aynor Rahman selaku jurnalis pelahraga Indonesia Dalam juitan di akun Twitter pribadinya, at Aynor Rahman, ia menyuruti kondisi fisik Rehan yang dinalainya sangat buruk untuk menjadi atlet kelas dunia Fisik seperti ini jelas sangat tidak ideal untuk mencapai level top dunia Agility, speed, adorasi Dan power jelas tidak maksimal Juit Aynor Rahman sembaring menyertakan foto purut buncit Rehan usai bertanding di Cina Open 2023 Tugas federasi menjaga nutrisi dan fisik atletnya Tugas atlet menjaga nutrisi dan fisik dirinya sendiri Imbuhnya lagi Juitan tersebut pun menuai beragam reaksi Dimana rata-rata setuju dengan pernyataan Aynor Rahman Dan meminta BBSI langsung mengambil tindakan tegas terkait kondisi fisik para atletnya Namun di sisi lain Masih banyak atlet pelatnas BBSI yang juga disiplin Serta memiliki kualitas fisik paling baik Untuk lebih lengkapnya Berikut kami ulas dalam video ini Yang pertama Antoni Sinsuka Ginting Aynor Rahman selaku jurnalis olahraga kondang di Indonesia Sempat memutorkan siapa atlet dengan kualitas fisik yang paling baik Aynor Rahman pun bertanya Kepada Rony Andrian Ningo selaku pelatih fisik Bibi Jarum Dan jawabnya adalah Antoni Sinsuka Ginting Kualitas fisik Antoni Sinsuka Ginting memang tak boleh diragukan lagi Hal ini bisa dibuktikan lewat sederet penampilan apiknya Dimana Antoni Ginting mampu bermain lincah dan cepat Serta staminanya yang juga oke Selain itu, foto-opnya kerap membuat lawan kelimpungan Dan mengimbangi kekuatan lawan Terutama para pemain yang berpustur lebih besar daripada dirinya Kedua, Jonathan Christie Badminton Lopal sebanyak yang menilai Bahwa Jonathan Christie memiliki kualitas fisik yang cukup baik Jika dilihat dari pustur tubuhnya Badan dengan masa otot yang pas Serta mampu bermain upper game Bisa menjadi bukti bahwa akan Antoni Sinsuka Ginting itu Salah satu atlet terbukar di platnas BBSI Ya, Jonathan Christie Merupakan salah satu pemain platnas BBSI Yang kerap bermain dalam tiga game Dan membuat lawannya kelelahan Daya tubuhnya pun sudah tidak diragukan lagi Sehingga Jonathan Christie dianggap layak masuk dalam daftar ini Ketiga, Teradis Mohamad Hassan dan Hendra Setiawan Disebut layak masuk dalam daftar ini Karena keduanya masih cukup bugar Walau sudah tak muda lagi Mohamad Hassan sendiri saat ini sudah berusia 36 tahun Sedangkan Hendra Setiawan jauh lebih muda 3 tahun Atau 39 tahun usianya Meski sudah dimakan usia Namun Hassan dan Hendra masih mampu Mengimbangi kekuatan para rivalnya yang jauh lebih muda Tak hanya itu Meski merupakan pemain independen Namun Hassan dan Hendra juga menjadirkan sparing para pemain platnas BBSI Dan kerap memberikan pelatihan kepada para juniornya Selain karena fisiknya yang dianggap masih bugar Meski tak lagi muda Hassan dan Hendra juga menyiasati pertandingan dengan main derdik Hingga masih bisa bersaing sampai sekarang Keempat, Apriani Rahayu Sama seperti Jonathan Christie Apriani Rahayu bisa dibilang memiliki kondisi fisik serupa Apalagi keduanya kerap kali bermain rubber game atau 3 set saat berhadapan dengan para rival sekitinya di atas lapangan Sebelum dipasangkan dengan Siti Fadia Silver Madanti Apriani dipasangkan dengan Grissiapoli Yang terkenal disiplin dalam menjaga kondisi fisik dan juga mentalnya Keduanya kerap melakukan latihan fisik bersama Dan berbuah manis dengan melaraih medali emas di Olimpiada Tokyo tahun 2020 lalu Maka tak heran jika kebiasaan disiplin dan memiliki kondisi fisik yang bagus juga diterunkan dari Grissiapoli ke Apriani Rahayu Terima kasih telah menonton!